Halo teman-teman, saya Pondan Hario Winarno. Kebanyakan orang mengenal saya sebagai pemandu acara kuliner di satu televisi. Gak banyak sih yang tahu bahwa sebetulnya saya juga seorang kolumnis, pegiat lembaga swadaya masyarakat, dan bahkan juga pelaku bisnis. Dulu saya pernah menjadi pembina redaksi majalah balita, majalah swa, dan juga arian suara pembaruan. Sudah ratusan kolom saya dimuat di media-media terkemuka, termasuk Wall Street Journal, Kompas, Tempo, dan lain-lain. Juga sudah banyak buku saya yang diterbitkan, termasuk yang tentang investigasi dan piat bisnis manajemen. Sekarang saya sadar. Inilah sisi lain yang langsung diceritakan Almarhum, Bondan Hario Winarno di channel Youtube pribadi. Menjelang maju sebagai caleg tahun 2013 lalu. Ya, sebelum dikenal sebagai maestro kuliner Indonesia, Bondan Winarno pernah berprofesi sebagai penulis dan wartawan. Ia pun sempat maju dalam caleg DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Saat itu, ia memperjuangkan Indonesia bergizi sebagai salah satu misinya maju sebagai wakil rakyat. Mendiang yang terkenal dengan slogan khas maknyus dan top markotop ini memang dikenal dengan pakar kuliner. Selain terkenal lewat acara televisi wisata kuliner, serba-serbi kuliner Indonesia juga dibagikan lewat akun Instagram maknyusbewe. Di setiap unggahannya, tak hanya menjelaskan cita rasa, tapi juga cerita sejarah, tips, dan review di setiap kuliner Nusantara yang dicicipinya. Ketertarikan bondan pada dunia kuliner bermula sejak ia masih kanak-kanak. Sejak kecil, bungsu dari tiga bersaudara ini sudah terbiasa berbelanja di pasar basah. Hobinya keliling Nusantara untuk mencicip cita rasa kuliner Indonesia membawa namanya semakin dikenal publik. Termasuk upayanya mengenalkan tumpeng kekancah internasional. Ia juga mempelopori komunitas wisata boga di Indonesia, yaitu Jalan Sutra. Kepada timnet, almarhum juga sempat mengungkapkan lima makanan Nusantara favoritnya. Rabu pagi, tokoh multitalenta ini pergi untuk selama-lamanya. Ia meninggal di rumah sakit harapan kita, tempatnya menjalani perawatan beberapa bulan terakhir. Foto inilah yang jadi unggahan terakhirnya di akun Instagramnya. Diunggah ulang, pada delapan hari lalu, almarhum Bondan Winarno menuliskan kata rindu akan pemandangan matahari terbit dari atap rumahnya di Bali. Lewat unggahan ini pula, netizen ungkapkan duka mendalam atas wafatnya maestro kuliner Nusantara ini. Seraya berterima kasih atas upayanya mengenalkan kasanah lokal Indonesia di dunia. Almarhum yang lahir di Surabaya 29 April 1950, meninggalkan seorang istri Yvonne Winarno dan tiga orang anak, serta kenangan inspirasi kuliner Nusantara di hati penggemarnya. Terima kasih dan selamat jalan Pak Bondan. Jangan merengeng-rengeng, oh pemerintah belum lakukan ini, pemerintah belum lakukan itu. Kita bertanggung jawab untuk nasib kita sendiri, bukan negara yang bertanggung jawab untuk nasib kita sendiri. Karena itu rebut nasib itu di tangan kita sendiri, kembangkan diri kamu sendiri. Resep saya satu, do your best. Jadi lakukan yang terbaik. Karena tidak ada lagi resep yang lain. Kalau kamu lebih baik dari yang lain, kamu pasti yang berhasil. Itu aja.